Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bersama sejumlah perwakilan lintas sektoral, lintas jaringan termasuk perwakilan SKPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat menggelar komitmen bersama kampanye penerapan kawasan tanpa rokok di delapan kawasan yang ada di Kabupaten Bandung Barat, kami siang. Kegiatan digelar guna menciptakan lingkungan dan masyarakat di Bandung Barat yang sehat. Komisi yang bertempat di Cimareme, Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kesehatan bersama sejumlah pihak terkait yang mewakili SKPD, kecamatan, puskesmas, rumah sakit, institusi pendidikan, dan lintas sektor lainnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat melakukan komitmen bersama kampanye penerapan kawasan tanpa rokok di lingkungan atau kawasan yang menjadi keunangan masing-masing. Di mana komitmen ini merupakan bentuk penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok di sejumlah kawasan di Bandung Barat dan di sejumlah tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas rokok pun akan terpampang stiker kawasan bebas rokok. Ada pun 8 tempat yang menjadi titik fokus penerapan perda kawasan tanpa rokok yang diantaranya fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. PLD Sekda KBB Wahyu Diguna yang hadir mewakili Bupati Bandung Barat mengungkapkan jika kampanye ini merupakan sebuah langkah atau tuntunan untuk menjadi masyarakat yang sehat bebas dari asap rokok. Nantinya untuk para perokok aktif di tempat umum akan disediakan area khusus untuk merokok. Dan kampanye ini merupakan sebagai salah satu upaya Dinkes Kabupaten Bandung Barat untuk menyampaikan sosialisasi ini. Yang diharapkan semua pihak dapat ikut berpartisipasi untuk menciptakan Bandung Barat yang sehat. Ada terakhir inspirasi, memang ini ada suatu tuntutan untuk bagaimana mewujudkan masyarakat yang sehat, bebas dari asap rokok, dan bisa mengimplementasikan tempat-tempat yang suka merokok. Ada delapan tempat tersebar, tersebut-sebut fasilitas umum dan pelayanan publik. Diharapkan kami di tempat pelayanan publik berangkat dari situ, mudah-mudahan mengharapkan mereka menyadari. Dan di setiap tempat ada res atau namanya smoking area. Dan yang kedua, ini mendapatkan hadiahnya? Sejak 2016, kita sudah mengeluarkan perdaan nomor 44 2016. Berikut peraturan bupatinya. Ya kami optimis, kami optimis bahwa nanti bagaimanapun juga ini ada suatu keharusan di dalam rangka menyehatkan masyarakat. Selain komitmen bersama dengan menandatangani poin-poin yang telah tertuang dalam komitmen bersama oleh sejumlah perwakilan tempat yang disaksikan PLT Sekda Kabupaten Bandung Barat. Dalam kegiatan ini pun, senam germas atau gerakan masyarakat sehat pun dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan bagi masyarakat yang melanggar perda ini, nantinya akan mendapatkan sanksi administratif. Namun sebelum terkena sanksi administratif, pihak yang bertanggung jawab pada area tertentu akan memberikan peringatan terlebih dahulu. Seperti menegur baik untuk pengguna, penjual, pengiklan maupun yang hendak mempromosikan produk tembakau di kantor yang menjadi wilayah kerjanya.